Punya banyak toples bekas selai Bikin pin cushion shabby yuk Pengerjaan akan kita bagi menjadi dua bagian Yaitu pengerjaan toples Dan pengerjaan tutup toples Untuk pengerjaan toples Kita membutuhkan cat, lem Dan varnish Kemudian gambar yang bisa diambil Dari bahan kertas, kain Ataupun tisu Dan kita menggunakan sponge Untuk mengaplikasikan cat Kita tidak menggunakan kuas Seperti yang sudah pernah saya sebutkan Di tutorial dekopaj piring Bahwa penggunaan sponge itu Lebih merata Nah kuas ini nanti kita gunakan Untuk menyapukan Varnish dan lem Sedangkan untuk bagian tutup Kita akan membutuhkan Dakron, kertas karton Renda, kain Kemudian aplikasi bunga Langkah pertama Cat seluruh permukaan Topless dengan menggunakan sponge Setelah itu nanti dikeringkan Nah padahal Pengecatan pertama Hasilnya masih agak transparan Seperti ini Sehingga nanti setelah kering Dicat untuk kedua kalinya Beginilah hasil setelah Pengecatan kedua Lebih tertutup Kemudian tempelkan Kemudian tempelkan hiasan Yang diinginkan pada Topless yang sudah dicat tadi Sapukan varnish Keseluruh permukaan topless Nah varnish ini Berguna untuk melindungi cat Supaya tidak mudah terkelupas Ketika terkena air Kita bisa lihat bedanya disini Topless yang sudah divarnish itu Lebih glossy Ini terlihat lebih doff Dan sangat rentan Terkelupas ketika basah Sekarang kita akan mengerjakan Bagian tutup Yaitu bagian pin cushionnya Pertama-tama Karton kita cetak Menjadi bentuk lingkaran Seukuran dengan tutup Lalu digunting Kemudian gunting kain Menjadi bentuk lingkaran Dengan ukuran dua kali Karton ini Jika diameter karton ini Tadi adalah Sekitar 5,5 cm Maka Ukuran kain yang akan digunting Adalah 11 cm Kain dijelujur pada seluruh tepinya Kemudian diserut Masukkan dakron ke dalam kain yang diserut Kemudian sebelum menarik rapat Masukkan karton ke dalamnya Setelah kartonnya dimasukkan Kemudian benangnya disimpul mati Sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini Inilah bagian dasar dari pin cushionnya Tempelkan ini pada bagian tutup Bisa menggunakan lem tembak atau lem lainnya Setelah ditempelkan pada tutup Tampilannya menjadi seperti ini Ini masih sangat jauh dari menarik Maka bagian ini kita tutupi dengan menggunakan rendah Seperti ini Untuk lebih memperbagus lagi Diberi hiasan bunga Demikianlah cara membuat pin cushion Dari toples bekas selai Tutupnya bisa untuk pin cushion Dan toplesnya bisa dipakai untuk Menyimpan benang Atau pin atau jarum Silahkan like dan subscribe Jika Anda menyukai video ini Dan tekan tanda lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya